Pemuda di Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah diringkus petugas dengan tembakan di bagian kaki setelah memperkosa dua wanita dengan ancaman sebilah senjata tajam. Ironisnya, pemerkosaan dilakukan pelaku tidak hanya sekali, namun beberapa kali di tiga tempat berbeda. RD 28 tahun diringkus aparat Pores Barito Timur, Kalimantan Tengah karena memperkosa dua wanita sekaligus. Residivis kasus pencurian ini terpaksa dilumpuhkan polisi dengan timah panas karena berusaha melawan saat akan ditangkap. Peristiwa ini bermula saat tersangka mengajak kedua korban untuk melepas lelah di sebuah tempat karaoke. Setelah puas bernyanyi, tersangka menawarkan mengantar kedua korban pulang ke rumah. Namun tersangka justru membawa kedua wanita malang ini ke sebuah pondok di desa Siong, Barito Timur. Di tengah jalan, RD juga menggasak harta benda korban seperti uang dan telepon genggam. Saat tiba di dalam pondok, tersangka R mengancam membunuh kedua korban jika tidak melayani napsu bejatnya. Tak hanya sekali, seorang korban bahkan diruda paksa hingga empat kali di berbagai tempat. Badi, nah ini. Ini yang digunakan oleh si tersangka. Kedua korban itu diperkosa secara bergantian. Kemudian terjadi juga pemerkosaan di rumah salah satu korban. Atas perbuatannya, RD kini dijerat pasal 365 ayat 1 dan pasal 285 KUHP dengan ancaman pidana 12 tahun penjara.